Mencegah paham radikalisme di lingkungan Pondok Pesantren terus dilakukan Forum Pondok Pesantren di Sumatera Selatan. Salah satu upaya dengan bekerjasama dengan Polda dan Kesbangpol dan Kominfo Sumsel. Forum Pondok Pesantren meminta Polda membentuk tim khusus yang mengawasi aktivitas Pondok Pesantren agar tak disusupi oknum pengajar berpaham radikal. Sementara Kominfo membatasi ajaran radikalisme di internet dengan memblokir situs agar tak diakses santri dan tenaga pengajar Pondok Pesantren. Yang perlu diantisipasi di dalam Pondok Pesantren ini supaya tidak ikut-ikutan atau supaya tidak terkenal yang namanya gesean-gesean amalan-amalan dari radikalisme. Makanya jajaran Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan ini untuk memperkuat dan membentengi Pondok Pesantren agar terjaga dari aliran radikalisme. Ini akan menciptakan komunikasi. Dengan terciptanya komunikasi ini tidak ada hal-hal yang bersifat negatif. Ada hal yang mungkin yang perlu kami tanyakan ke Pesantren, Pesantren membuka diri. Kemudian Polri juga, manakala ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau perlanggaran. Kalaupun memang ada isu-isu yang menyangkut radikal maupun hal-hal yang lain, kami akan membuka diri. Polda Sumsel berharap seluruh Pondok Pesantren dapat memberikan informasi tentang aktivitas di Pondok Pesantren.